Bocil ini terkejut melihat seorang wanita dari kejauhan ini menenteng kepala melintasi rel kereta api ini Kepala ini pun berlumuran lumpur dan ia sedang menuju kantor polisi sambil membawa kepala itu Semua orang disana ketakutan dan terdiam melihatnya membawa masuk kepala tersebut Dengan tubuh yang berlumuran lumpur semua orang tak dapat berkata-kata melihat perempuan ini Hingga polisi disana ada yang pingsan dan kepala ini pun ia letakkan di atas meja inspektur polisi ini Ia pun menanyakan dimana tubuhnya lalu tubuh kepala terpenggal itu diangkat dari sebuah sumur yang sangat besar menggunakan alat berat ini Sebelum itu perwira polisi ini yang bernama Saipul datang ke desa ini Tiga bulan yang lalu ia memilih untuk menulis laporan akhir sekolah polisinya di sebuah desa yang terpencil yang jauh dari kota yang bernama Odela Pacarnya pun mencari tahu dimana letak lokasi desa itu Desanya sangat tentram, damai dan semua orang disana berprofesi sebagai petani Dan juga sebuah desa yang makmur penduduknya dan saling gotong royong Namun semuanya berubah setelah ada seorang pesikopat muncul di tengah masyarakat Garis ini pun seorang pengantin baru Disana terlihat seorang suami istri yang sedang bertengkar Dan istrinya memukul suaminya sampai semua tetangga menyaksikan hal itu Johnny nama pria ini Seorang pria yang kerjanya mencuci seluruh pakaian orang di desa tersebut Hingga kepala desa sangat menyukai keluarga mereka karena mereka adalah keluarga yang baik di tempat itu Kemudian para pemuda ini pun sedang bergosip Mereka membicarakan malam pertama wanita yang baru menikah tadi di tempat mereka Pria ini adalah mantan wanita itu Ia tak menerima jika mantannya menikah dan menghabiskan malam pertamanya dengan pria lain Namun keesokan harinya desa ini pun dirundung ketakutan Pengantin baru yang menikah kemarin ditemukan tewas di bawah jembatan Ia terbujur kaku di bawah sana Dan semua warga mendatangi tempat itu hingga Saipul tadi pun menuju ke sana Bagaimana kelanjutan kisah film ini lanjut next part ya Hanya tangisan seorang ibu ini yang tak tega melihat anaknya yang baru menikah Ditemukan tewas tak wajar di bawah kolong jembatan ini Semua warga menyaksikan korban ini terbujur kaku di lubang saluran air bawah jembatan ini Dan Saipul pun memeriksa keadaan korban Sebelum tewas korban pun diperkoas oleh pelaku dan jejak kaki sang tersangka ditemukan Kemudian orang terdekat dari korban pun dimintai ketenangan Lalu mereka pun menangkap mantan korban ini Ia tak mengetahui apa-apa Dirinya disiksa dan dipaksa untuk mengaku Sesuai dengan kebiasaan polisi perindavan yang akan melakukan segala cara Agar pelaku ini mengakui kesalahan Dan tak menentukan bukti bahkan mengolah lebih dahulu TKP di sana Mereka pun membawa tongkat bisbol Dan akan memasukkan tongkat ini ke dalam matahari pemuda ini Agar ia mengakui kesalahan Walau bukan ia yang melakukannya Dan ia pun mengakui bahwa ia yang telah membunuh wanita itu Di tempat lain Johnny dan istrinya pergi ke tabib di daerah sana Mereka sangat menginginkan mendapatkan keturunan Dan meminta obat kepada tabib itu Saipul pun tak mengindahkan pelaku yang baru ditangkap tadi Ia mempentingkan investigasi aktual yang ia pelajari Hingga pelaku ini bersumpah tak melakukan kesalahan tersebut Namun polisi bonten ini masih bersikeras Ia pun melempar botol kepada pemuda ini Dan mengatakan jika pembunuhnya adalah bukan seorang yang jidang Sedangkan pria yang ditangkap ini orangnya kidal Dan kemudian benar saja Pembunuhan lain didapatkan di daerah itu Sama seperti korban pertama Korban kedua ini pun adalah seorang wanita yang baru saja menikah Dan riasan pengantinnya masih melekat di wajahnya Dan kemudian Saipul dan teman-temannya pun mendatangi tempat itu Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Pria ini sedang asik mengintip kakak iparnya yang sedang mandi Dan tak ada yang mengetahui hal itu Sebelum itu Saipul tak mengerti dengan apa yang terjadi Ia mencurigai semua orang di tempat itu Lalu ia pun memikirkan semuanya dengan cermat Beda dengan polisi bonten ini yang masih menggunakan kebiasaan mereka Agar mendapatkan pelaku dengan kekerasan Saipul pun menceritakan segala yang ia alami kepada pacarnya Ia memberitahu baru kali ini mendapati kasus seperti ini Dan semuanya hampir sama Yaitu korbannya baru saja menikah Lalu saat sedang berbicara di telepon Ia pun mendapatkan titik terang Dirinya langsung pergi ke TKP dan menelusuri tempat itu Mujur saja Saipul menemukan handphone milik korban terjatuh di TKP HP-nya pun mati Dan ia langsung pergi ke kantor polisi Untuk mengecek HP tersebut Saipul lalu menghidupkan HP yang mati ini Dengan mencargenya lebih dahulu Dan kemudian Ia memeriksa handphone milik korban Akan tetapi Di menu pesan ia tak menemukan apapun Seketika dirinya melihat CCTV kantor itu Dan langsung membuka galeri HP-nya Ia menemukan rekaman pembunuhan yang korban alami Namun di video itu Tak menunjukkan orang yang melakukan hal ini Hanya suara saja Karena mungkin HP milik korban terjatuh Saat terjadi pertikaian Isi dari rekaman itu adalah Sang pembunuh menanyakan Bagaimana keadaan malam pertama sang pengantin Dan memaksa untuk menceritakan semuanya kepadanya Sampai terjadi kekerasan di tempat itu Dan sang korban tak mampu melakukan apapun Ia tak mengatakan sama sekali Di ciri-ciri pelaku Sampai nyawanya lenyap di tengah hutan ini Di tempat lain Adik Johnny sedang mengintip istri Johnny Yang sedang mandi Ia melihat kakak iparnya sedang mandi Dan dirinya tertangkap basah Setelah mandi Johnny pun bermesraan dengan istrinya Ia mengancingkan peniti di baju istrinya tersebut Namun dirinya hanya gemetar Dan diledek oleh istrinya Karena bukan hanya malam saja Johnny gemetar Siang harinya pun begitu Kemudian Polisi pun berkeliling desa Untuk mencari tahu Suara siapa yang ada di rekaman HP korban Mereka mencari ke seluruh penjuru desa Akan tetapi Semua orang tak mengetahui Suara siapa yang terekam di malam itu Bagaimana kelanjutan kisah film ini Lanjut next part Dan hanya Polisi ini pun menginterogasi Orang yang diduga tersangka pembunuhan ini Akan tetapi Dengan mendengarkan rekaman suara Mereka tak menemukan kesamaan Yang ada di rekaman tersebut Hingga pengacara pria ini Datang untuk membebaskannya Gensokan harinya Semua polisi berada di titik buntu Mereka tak menemukan pelaku Sesuai dengan arahan Saiful Bahkan Saiful pun dimarahi polisi ini Karena mereka semua Telah mengikuti arahan Saiful Akan tetapi Tak menapangkan titik terang Saiful pun membuat rencana Dengan mengidentifikasi Jiri-jiri pelaku Dan membuat atasannya ini Tercengang dengan Pemikiran polisi muda ini Sampai rekannya mengatakan Alangkah hebatnya Kantor polisi mereka Sekarang mendapatkan Seorang polisi yang pintar Dan luar biasa Seperti Saiful Namun kemudian Kepala desa datang ke kantor ini Ia hendak mengantarkan Undangan pernikahan Anak gadisnya Yang ia sayangi Kades ini pun Mengundang polisi bonten ini Bahwa anaknya Akan menikah sebentar lagi Namun Saiful melarang hal itu Ia tak ingin Jika ada korban baru Akan tetapi Dengan sombongnya Kades ini memberitahu Jika anaknya beda dengan yang lain Ia adalah seorang yang dihormati Di desa ini Tak akan ada yang berani Menyentuh anaknya Sampai-sampai Kades ini pun Mengancam Saiful Menggunakan pistol ini Yang ingin menghentikan Pesta pernikahan anaknya Saiful masih bersikuku Agar acara pernikahannya ditunda Namun Kades masih Tak mengindahkannya Dan kemudian Acara pun berlangsung Semua orang menarik gembira Di acara pernikahan ini Johnny pun berjoget Sambil mabuk Di tengah acara Dan melupakan segalanya Namun Ia pun didapati oleh istrinya Yang sedang mabuk Walau tegap oleh istrinya Ia masih tetap berjoget Di acara itu Dan malam pertama Wanita ini pun berlangsung Bagaimana Malam pengantinan Anak Pak Kades Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Teman anak Pak Kades Tadi tergeletek Dan ia pun menghilang Sontak saja Mereka langsung mendekat Lalu mencari bantuan Dengan melepon Saiful Di tempat lain Rupanya Sang psikopat Telah mendapatkan Anak Pak Kades Anak Pak Kades Tahu siapa pelaku itu Namun pelaku Tak takut Dan masih terus Melancarkan apa yang ia mau Anak Pak Kades pun disiksa Sembari menanyakan Bagaimana Kejadian malam pertamanya Sama seperti yang ia lakukan Dengan korban-korban Yang sebelumnya Dan Saiful Bergegas untuk pergi ke sana Bagaimana kelanjutan Kisah film Psikopat ini mendekat Anak Pak Kades Yang baru saja menikah Ia telah melukai Dua korban lainnya Hanya untuk mendengar Cerita malam pertama Pengantin baru ini Dan nasib naas Didapati oleh Anak Pak Kades ini Kemudian Saiful pun datang Ke ladang jagung ini Ia mencari letak Dimana psikopat itu Menyerang anak Pak Kades Karena ladang jagung Yang sangat luas Ia tak mampu Menemukan gadis ini Dan anak Pak Kades pun Tewas di tempat Karena dicekik oleh Psikopat tersebut Kemudian Polisi ini pun Melihat anak Pak Kades Ia dilempar batu Oleh psikopat ini Dan dirinya pun Kabur dari sana Saiful kemudian Mengejar psikopat ini Dan menembakinya Namun sama sekali Tak mengenai psikopat ini Dan kemudian Saiful terjatuh Ia lalu mengambil batu Dan melempar psikopat ini Batu itu pun Mengenai muka psikopat Lalu Saiful langsung Membuka jubah psikopat ini Rupanya Ia adalah adik Johnny Yang suka mengintip Ia mengatakan Tak melakukan apapun Dirinya hanya Sedang mencuri pompa Di ladang tersebut Mengetahui hal itu Pak Kades pun marah Adik Johnny disiksa Habis oleh para polisi Dan Johnny beserta istrinya Bergegas untuk pergi ke sana Menyelamatkan adiknya ini Pak Kades pun Mendatangi kantor polisi Ia memberikan Segepok uang Kepada polisi Dan akan menghukum Adik Johnny Atas segala hal Yang telah ia lakukan Ia tak ingin Memberikan adik Johnny Ke polisi Biar dirinya saja Yang menyiksanya Dan memberikan pelajaran Kepada pelaku tersebut Kemudian Pelaku itu pun dibawa Ke rumah kepala desa Saipul marah Karena tindakan polisi Bonten ini Karena tak mematuhi Aturan dan main hakim Sendiri Karena selalu dimabukan Oleh uang Polisi ini tak Mementingkan hukum lagi Hanya uang yang ia inginkan Dan semuanya Mampu beres Terjadilah pertikanya Di kantor itu Lalu polisi Bonten ini pun Pergi membawa uang Yang telah diberikan Kemudian Johnny dan istrinya Datang ke kantor polisi Ia menanyakan Bagaimana adiknya Lalu Saipul pun Memberitahu Jika Pak Kades mengambilnya Bagaimana Pak Kades pun menyiksa Adik Johnny yang membunuh Anak kesayangannya Yang baru menikah Tubuh adik Johnny pun Berlumuran darah Karena sabitan benda tajam Dan Johnny pun Beserta istrinya datang Melihat Pak Kades Sedang mencuci tangannya Dari darah segar Milik adiknya Johnny Ia mengatakan Tak akan membunuhnya Dirinya akan menyiksa Sedikit demi sedikit Sampai ia merasakan Sakit yang ia rasakan Pak Kades sangat marah Atas perlakuan adik Johnny Walau mereka orang baik Namun semua itu Tak mampu membalas Betapa sakitnya hati Pak Kades Dan istri Johnny hanya meminta maaf Agar adik Johnny Dimaafkan Setelah itu Johnny dan istrinya Meminta pertolongan Kepada orang lain Agar dapat membantu Membebaskan adiknya Ia memohon dan meminta tolong Kepada pengacara ini Dan akan memberikan Segala perhiasan miliknya Agar dapat membebaskan Adiknya Johnny Dan kemudian Telepon dari Saiful masuk Ia memberitahu Jika adik Johnny Tidak bermasalah Dirinya hanya mengambil Pompa air disana Dan korban baru Didapati di tempat itu Lalu Pak Kades pun Mengembalikan adik Johnny Kepada Johnny Dan istrinya Serta meminta maaf Atau segala kesalahpahaman ini Adik Johnny pun penuh Dengan perban Ketika dikembalikan Dan ia pun selamat Dari siksaan Pak Kades Saiful pun kebingungan Dengan keadaan sekarang Ia merasa sangat bingung Untuk memikirkan jalan keluar Dan ia pun menelpon pacarnya Sontak mendengar hal itu Pacarnya pun mengajak Saiful untuk menikah Agar menarik perhatian Sang psikopat itu Dan mereka pun akan mampu Menangkap psikopat tersebut Hingga mereka Merencanakan sesuatu Agar semuanya Berjalan dengan lancar Saiful pun memberikan Pengumuman kepada semua warga Ia memberitahu kepada semua orang Melalui berita Agar hal ini dapat diketahui Langsung oleh psikopat tersebut Dirinya mengatakan Ia akan menikah Semua orang menyaksikan Pengumuman dari Saiful Dan hampir semua orang Mengetahui hal itu Guna untuk menarik perhatian Sang psikopat Dan menangkapnya secara langsung Acara pernikahan Saiful pun berlangsung Semua orang datang Untuk menyaksikan Hari bahagia Saiful Hingga dari fotografer ini Yang selalu datang Dan mencurigakan Ia pun memberitahu Adik Johnny Jika istri Saiful Sangat menawan dan cantik Lalu mereka pun Melanjutkan prosesi Pernikahan Hampir tak ada Sesuatu yang ganjal Namun sebuah surat Menempel di pintu rumah Saiful Tertulis di sana Selamat menikah Dan ini mungkin Pesan dari psikopat tersebut Malam pun tiba Johnny beserta adiknya Hingga fotografer pun Mabuk seperti biasa Di pengarangan rumah Dan disaksikan oleh Istri Johnny Mereka pun membahas Jika istri Saiful Sangat cantik Dan mengatakan Jika ia akan Diincar oleh psikopat tersebut Lalu Malam pertama Saiful pun berlangsung Mereka pun memikirkan Rencana selanjutnya Bukannya ketakutan Namun istri Saiful Malah menantikan Kedatangan psikopat itu Kemudian Di rumah Johnny Istri Johnny Sangat gusar Ia tak mampu tidur Karena suara tikus Di rumahnya Kemudian Koper dari atas pun jatuh Istri Johnny Kemudian membuka koper itu Betapa terkejutnya Ia Dirinya menemukan Pakaian dalam Dan berbagai macam Perhiasan di dalam koper itu Dirinya sontak Membungkus perhiasan itu Lalu keluar dari rumah itu Istri Johnny Kemudian lari Ia pergi ke rumah Pak Kades Dan menanyakan Apakah ini milik anaknya Rupanya benar Cincin ini adalah Cincin tunangan anaknya Pak Kades Tak cukup sampai disitu Istri Johnny pun pergi Ke rumah tetangga yang lain Dan hal yang sama Itu adalah milik korban Sang psikopat itu Dan istri Johnny Menangis mendengar hal tersebut Lalu ia pun pulang Dan semua orang yang mabuk tadi Tak ada lagi di rumahnya Bagaimana kakak Rupanya Psikopat pemburu pengantin baru ini Adalah Johnny Sang pria bayi Yang hatinya tersakiti Sebelum itu Polisi ini sangat santai Setelah melewati malam pertamanya Kemudian Johnny datang Untuk mengambil pakaian kotor Milik Saipul Ia tak curiga sama sekali Dengan Johnny Dirinya pun membawa karung Pakaian kotor Lalu mengikatnya di sepeda Namun istri Johnny Masih terus menelpon Saipul Ia menanyakan Dimana istrimu Namun setelah dicek ke kamar Rupanya istrinya Telah menghilang Istri Johnny Menangis Lalu ia memberitahu Jika psikopat selama ini Adalah suaminya Rupanya Isi karung yang dibawa Johnny tadi Adalah istri Saipul Yang telah ia bius Ketika mengambil pakaian kotor Tak heran Penjahat selama ini Adalah orang baik Yang dikira oleh orang selama ini Namun Ia mampu menyembunyikan Segala kejahatannya selama ini Dan rela menukar adiknya Untuk disiksa oleh Pak Kades Mendengar hal itu Istri Johnny terus mencari suaminya Ia berkeliling desa Dan menggunakan anjing miliknya Untuk mencari bau suaminya itu Kemudian Anjing ini pun ia lepas Dan diikutilah oleh istri Johnny Mereka berlari dengan sangat kencang Agar tak menimbulkan korban selanjutnya Namun Istri Johnny dibawa ke sebuah sumur Yang sangat besar di desa itu Ia tak menemukan sama sekali Dirinya terus berteriak Dan menangis Namun anjingnya masih memandangi sumur Yang dalam itu dari atas ini Dirinya menangis Memanggil suaminya Namun Melihat ia terus menggonggong Istri Johnny kemudian melihat ke bawah Rupanya Johnny sedang melakukan hal yang senonoh Kepada istri Saipul Dirinya terus memanggil suaminya Untuk tak melakukan hal tersebut Dan meminta pertolongan Kepada semua orang di sana Melihat istrinya yang terus berteriak Akhirnya Johnny pun ke atas Dan menemui istrinya ini Johnny sangat berbeda dari sebelumnya Suaranya berubah Jadi itu yang membuat polisi Tak mampu mengenalinya Istrinya pun menanyakan Apa yang membuat dirinya melakukan ini Kemudian Johnny pun menjawab semuanya Karena kamu Bagaimana kelanjutan Wanita ini dipukuli suaminya Dengan kayu Dan terjatuh di kubang alumpur ini Dan kemudian Ia pun mengangkat cangkul Lalu melompat dari atas sumur Dan memenggal kepala suaminya Sebelum itu Awal mula Johnny melakukan hal ini Adalah saat malam pertama pernikahan mereka Johnny sangat mencintai istrinya Dan mengatakan semua ini Terasa seperti mimpi Namun istrinya berbeda Ia tak mencintai Johnny Semua itu akibat Johnny Yang memaksanya menikah Dirinya mengejek Johnny Yang terlahir miskin Dan melakukan perbuatan buruk Agar dirinya dapat menjadi istri Johnny Ketika malam pertama berlangsung Istri Johnny malah mengejek Johnny yang bau Dan dirinya sungguh tak nafsu dengan Johnny Tak sampai disitu Ia pun mengatakan Jika Johnny adalah seorang pria yang lemah Dan disanalah Semuanya terjadi Hingga sampai saat ini Johnny masih terngiang akan hal itu Semua penghinaan dilakukan istrinya Dan ia merasa tak ada harga diri Sama sekali kepada istrinya ini Dengan mempermalukannya kepada semua orang Seluruh hasrat Johnny Tak tersalurkan Dan itulah alasan Johnny Melakukan semua ini Ia menanyakan bagaimanakah pengalaman Malam pertama semua orang Yang tak pernah ia rasakan Dari sanalah Hati Johnny terasa hancur Hingga ia menjadi seperti ini Kemudian Johnny pun Menempeleng istrinya Ia memukul istri Yang selama ini Menghinanya Dan memukulnya Lalu jatuh ke kubangan lumpur ini Melihat istri Saipul dalam bahaya Dirinya pun berdiri Dan mengambil cangkul Dengan semua rasa amarah Istri Johnny pun melompat dari atas sumur Lalu memenggal kepala suaminya sendiri Menggunakan cangkul ini Dan seketika Kepalanya pun lepas dari tubuh suaminya ini Dirinya pun menutup tubuh istri Saipul Dan kemudian Membawa kepala suaminya Melewati rel kereta api ini Dan mengantarkannya ke kantor polisi Lalu meletakkannya ke meja polisi ini Inilah akhir kisah film ini ya guys Ambil hikmahnya ya Jangan lupa Follow Like Comment And share Agar akun saya dapat berkembang Lanjutkan film yang lain